Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai mekanisme kekuatan yang menentukan hampir setiap tingkat kekuatan yang ada di Tensura yang dikenal dengan sebutan skill secara lengkap. Dari mulai cara memperolehnya, tahapan evolusi, dan metode-metode untuk mengevolusikannya. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Skill yang secara harfiah diartikan sebagai keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu di dunia Tensura. Secara umum, seluruh individu, mau itu manusia atau monster, memiliki sesuatu yang dinamakan skill ini sebagai sesuatu yang wajib dimiliki untuk kelangsungan hidup. Skill ini kemudian berkembang seiring dengan berjalannya waktu pada setiap makhluk hidup. Apa yang ada pada diri makhluk hidup sejak lahir, seperti misalnya bergelak, melihat, mencium, beradaptasi, berpikir, dan lain-lain digolongkan sebagai skill atau kemampuan. Namun sebagaimana berbagai kemampuan lainnya, skill-skill ini bisa diimprove atau diupgrade. Biasanya seseorang akan mendapatkan beberapa skill sekaligus atau skill-skill yang terbilang kuat ketika mereka mengalami pengalaman besar yang berkaitan dengan spirit atau jiwa pemiliknya yang memberikan bekas yang sangat besar kepada pemiliknya tersebut. Semakin besar pengalaman tersebut, semakin besar skill tersebut terukir dan tertanam di jiwa dan dalam beberapa kasus, skill tersebut akan menyatu dengan jiwa dan menjadi bagian dari penggunanya. Membuat penggunanya mampu berkelana melintasi dimensi ruang dan waktu dengan perantara skill tersebut. Karenanya individu-individu ini bisa mendapatkan skill yang jauh lebih baik ketika mereka mengalami pengalaman hidup dan mati atau latihan berat atau pengalaman ekstrim. Metode paling umum yang biasanya digunakan sebagai metode untuk memperoleh atau meningkatkan skill dan membawanya ke alam atau tingkatan yang lebih tinggi adalah latihan. Semakin cerdas metode latihan yang digunakan, maka semakin cepat seseorang akan mendapatkan skill baru. Latihan ini merupakan metode yang paling aman yang bisa digunakan untuk mengevolusikan skill, sehingga metode ini adalah metode yang paling sering dipakai oleh individu atau organisasi tertentu untuk membuat anggota-anggotanya mengalami peningkatan kekuatan. Walaupun begitu, di dunia Tensura alias Tensuraverse, skill tidak hanya bisa ditingkatkan melalui latihan, eksperimen, ataupun menggunakannya secara berkala dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, jika seseorang sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, skill juga bisa diberikan, dicuri, dan ditiru menggunakan skill lainnya, seperti yang sering dilakukan oleh Rimuru melalui skillnya Raja Kebijaksanaan Rafael miliknya atau Hinata melalui unik skill user permiliknya. Namun biasanya, jika skill tersebut memiliki tingkatan keterukiran jiwa yang tinggi, maka skill tersebut akan sangat sulit untuk dicuri atau dituruh. Rimuru sebagai contoh, walaupun bisa meniru skill-skill tingkat tinggi seperti misalnya Melt slash milik Hinata berkat kemampuan analisis dari Raja Kebijaksanaan Rafael, dia tidak bisa meniru skill yang telah diukir di jiwa pemiliknya, seperti misalnya Unique Skill Mazecraft milik Ramiris. Selanjutnya, skill bisa diperoleh menggunakan metode pertarungan ataupun survivalitas, baik itu di medan perang ataupun melalui trauma sosial. Pada dasarnya, pada metode ini, kita menggunakan metode yang lebih ekstrim daripada metode latihan. Secara umum, dalam metode ini, individu atau kelompok tertentu akan dihadapkan dalam keadaan di mana dia harus menghadapi keadaan hidup mati, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Metode ini pada dasarnya adalah metode dengan high take high risk. Dengan kata lain, metode dengan kemungkinan paling cepat dan paling besar untuk memperoleh skill atau mengevolusikannya, namun merupakan salah satu metode yang paling berbahaya jika dibandingkan dengan metode lainnya. Mengingat kegagalan dalam metode ini akan berujung pada hilangnya nyawa dan trauma mental ataupun kegilaan. Biasanya, metode ini akan dihindari oleh kebanyakan orang. Namun dalam beberapa kasus, kadang peristiwa hidup mati tidak bisa dihindari sama sekali. Sebagai contoh, ketika invasi ke Kaisaran Timur Gelombang Kedua ke wilayah Jura Tempes, yang jelas sekali merupakan salah satu peristiwa paling darurat yang pernah dialami negara Tempes, banyak di antara para bawahan Rimuru mengalami evolusi skill di dalam pertarungan mereka. Benimaru sebagai contoh, Unique Skill-nya General Simo berevolusi menjadi Ultimate Skill Flame Lord Amaterasu berkat pertarungannya di perang ini. Begitu pula Gabiru yang Unique Skill-nya Fate Change berubah menjadi Ultimate Gift, Main King, sehingga dia bisa hidup kembali walaupun telah terbunuh satu kali di hari ini. Metode bertahan hidup untuk mengevolusikan skill para bawahannya ini sebenarnya adalah metode yang digunakan oleh Rudra alias Michael pada invasi ke Kaisaran Timur Gelombang pertama untuk mengevolusikan sekitar 1 juta para tentaranya. Namun pada akhirnya, Rimuru dan para pasukannya berhasil membunuh seluruh para pasukannya sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berevolusi baik itu secara ras ataupun skill ketingkatan yang lebih tinggi. Salah satu contoh evolusi skill melalui trauma mental adalah skill milik Kirara, yaitu Bewilder. Skill ini di-upper oleh setelah dia mengalami trauma mental akibat dikucilkan oleh para pasukan Falmouth. Namun mengingat skill ini diperoleh dengan memanfaatkan keadaan stres atau tertekan yang kemudian terukir pada jiwa pemiliknya, maka trauma mental dan perubahan karakter akan terjadi pula pada penggunanya. Metode selanjutnya yang bisa digunakan untuk menambah dan meningkatkan skill adalah evolusi fisik dan jiwa. Evolusi fisik dan jiwa pada dasarnya menjamin seseorang untuk memperoleh skill-skill baru dan upgrade dari skill yang dimiliki. Yang menjadi masalah, evolusi ini tidak terjadi dengan mudah. Metode yang paling umum bagi monster untuk berevolusi adalah melalui penamaan. Namun penamaan ini biasanya hanya berlaku sekali seumur hidup. Metode lainnya adalah melalui pemberian jiwa seperti yang dilakukan oleh Rimuru saat penyerangan kerajaan Falmouth dan kepada 12 patron pasca invasi ke Kaisaran Timur gelombang pertama. Namun biasanya hal ini hanya berlaku kepada monster saja dan peristiwa ini pun hampir tidak pernah terjadi dua kali dalam seumur hidup. Metode lainnya adalah melalui evolusi atas individu yang memiliki keterhubungan jiwa atau soul corridor dengan individu yang ingin mengevolusikan skill-nya. Sebagai contoh, unik skill milik Xion yaitu Chef merupakan skill yang diaperoleh setelah Rimuru berhasil mengevolusikan dirinya menjadi True Demon Lord. Metode lainnya adalah melalui evolusi secara natural. Namun hal ini biasanya hanya terjadi beberapa puluh tahun atau ratusan tahun sekali sehingga walaupun menjamin 100% evolusi dan perolehan skill, metode ini bukanlah salah satu metode yang paling populer. Metode lain yang digunakan untuk mengevolusikan skill adalah melalui koridor jiwa atau soul corridor. Soul corridor ini bisa terhubung atas dua individu atau lebih melalui dua cara. Cara pertama melalui penamaan dan umumnya hanya terjadi kepada para monster dan yang kedua melalui kemampuan ultimate secret of faith and grace yaitu melalui penyembahan. Metode pertama sangat jelas sekali. Ketika seseorang yang kuat menamai monster yang kemudian dia jadikan bawahan maka akan terhubung lorong batin antara yang menamai dengan yang dinamai. Hal ini membuat sang penama bisa mengakses skill yang dinamai begitu juga sebaliknya. Namun tingkat aksesnya sendiri tergantung dari tingkat evolusi dan kekuatan dari individunya sendiri. Sebagai contoh Rimuru berkat adanya koridor jiwa bisa mendapatkan skill yang dimiliki oleh para anak buahnya. Namun Rimuru sendiri harus melatihnya untuk meningkatkan keahliannya dalam skill tersebut. Di sisi lain Benimaru juga bisa menggunakan skill milik Rimuru yaitu api hitam alias black flame berkat soul koridor ini. Namun sekali lagi perolehan skill ini tergantung atas profisiensi alias keahlian dari individu baik itu yang dinamai ataupun yang menamai. Setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord dia memiliki skill Food Chain yang merupakan salah satu skill bawaan dari Bilzebub. Dengan kata lain dia tidak perlu melatih lagi skill tersebut karena dia sudah dianggap memiliki keahlian untuk menggunakan skillnya tanpa latihan jika dia mau meniru skill bawahannya. Setelah dia berevolusi menjadi True Dragon dan Ultimate Slime dia tidak hanya bisa mengambil skill dari bawahannya namun juga mampu untuk menambahkan, memanage, dan juga memodifikasi skill-skill para bawahannya. Membuat para bawahannya memiliki Ultimate Skill yang sesuai dengan kepribadian dan tingkat kekuatan masing-masing. Cara kedua yaitu melalui Ultimate Secret of Faith and Grace. Setelah suatu individu memiliki skill ini maka dia bisa menggunakan penyembahan kepada dirinya atau doa kepada dirinya sebagai perantara untuk mendapatkan skill dan kekuatan. Dan sebagai timbal balik, individu yang menyembahnya bisa mendapatkan sebagian kemampuan dan skill milik individu yang disembah. Metode ini adalah metode yang digunakan oleh Luminous Valentine selama ratusan tahun untuk memperoleh kekuatan dan skill sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Metode paling terakhir dan metode yang paling pertama diperkenalkan di anime ini adalah metode untuk memperoleh skill melalui perjalanan antar dunia atau antar dimensi. Metode ini biasanya dibagi dua cara. Pertama, melalui reinkarnasi atau kelahiran kembali setelah kematian. Dan yang kedua, melalui pemanggilan baik itu disengaja ataupun tidak. Untuk cara pertama, yaitu melalui reinkarnasi pada dasarnya sedikit sekali yang bisa melakukan ini. Sejauh ini, untuk reinkarnasi dari dunia lain hanya dua orang yang diketahui pernah melakukannya yaitu Rimuru yang bereinkarnasi menjadi slime setelah dibunuh dan kemudian berhasil mendapatkan skill-skill yang dia miliki berkat gumamannya Pasekarat dan Maribel Rozo yang langsung mendapatkan unik skill grid segera setelah dia dilahirkan. Cara yang kedua, melalui pemanggilan. Pemanggilan ini umumnya dilakukan melalui ritual 30 penyihir atau individu kuat yang biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh tentara dan biasanya dilakukan oleh negara. Namun dalam beberapa kasus, ada juga yang terpanggil dikarenakan distorsi dimensi atau pemuaian dimensi seperti yang terjadi pada Leon Cromwell dan Chloe Obel. Selain itu, evolusi atau peningkatan jumlah skill melalui perpindahan dimensi atau dunia ini tidak hanya berlaku khusus untuk manusia. Makhluk-makhluk yang umumnya bersifat spiritual seperti iblis dan roh juga memiliki mekanisme yang sama ketika dipanggil ke dunia ini. Biasanya, skill dari orang-orang yang mengalami perpindahan dimensi ini akan terukir sesuai dengan tekad dan keinginan dari pemiliknya. Karena inilah Rimuru memiliki unik skill Predator karena dia perjaka tua selama 37 tahun dan Pertapa Agung karena sekali lagi dia perjaka tua selama 37 tahun. Sekarang mari kita membicarakan mengenai jenis-jenis skill, tahapan-tahapannya, dan evolusinya. Seluruh individu di dunia Tensura dapat dipastikan memiliki yang namanya skill dari mulai skill biasa, skill yang unik, hingga skill yang bisa membelokan hukum dunia. Secara umum, skill dibagi dan berevolusi melalui tahap-tahap berikut yaitu Common Skill yang kemudian berevolusi menjadi Extra Skill lalu berevolusi menjadi Unique Skill dan terakhir kemudian berevolusi menjadi Ultimate Skill. Selain jenis skill-skill tersebut, terdapat juga jenis skill lainnya seperti misalnya Intrinsic Skill yang didefinisikan sebagai skill bawaan. Skill ini biasanya telah ada sejak kita lahir dan secara bertahap akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan kita sebagai mahluk hidup. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai skill ini, mari kita bahas satu persatu jenis skill-skill tersebut. Dan mari kita mulai dengan tingkatan skill paling rendah yaitu Common Skill, skill yang merupakan skill yang umum dimiliki oleh semua individu di dunia Tensura. Common Skill secara harfiah diartikan sebagai skill umum. Skill ini adalah skill yang memang sudah Latin dan normal dimiliki oleh seseorang dan biasanya merupakan bawaan dari lahir atau biasanya disebut sebagai skill intrinsik. Walaupun tidak semua skill yang tergolong intrinsik, skill adalah Common Skill. Skill ini kemudian akan secara natural berkembang mengikuti perkembangan dari individu yang memilikinya. Sebagai contoh, ketika kita lahir, umumnya kita akan dibekali dengan kemampuan untuk membedakan warna yang disebut dengan sebutan penglihatan atau kemampuan untuk membedakan suatu fenomena yang disebut dengan berpikir atau skill untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, skill tersebut kemudian akan mengalami upgrade sehingga skill tersebut mengalami peningkatan. Sebagai contoh, saat lahir kita dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan membedakan fenomena. Dengan memanfaatkan skill tersebut, kita secara fitrah kemudian akan menggunakannya untuk kebutuhan kita sebagai bayi. Sebagai contoh, ketika kita mengenali kalau diri kita sedang lelah, maka kita secara otomatis akan tidur. Jika kita mengenali diri kita sedang lapar, maka kita akan menangis sehingga orang tua akan memberikan makan. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kita, kemampuan yang secara general disebut dengan berpikir ini kemudian akan berkembang. Apa yang sebelumnya hanya digunakan untuk mengenali sesuatu, kita kemudian gunakan untuk mengamati dan mengobservasi lebih jauh. Kita yang sebelumnya sejak lahir tidak bisa berbicara, kemudian mulai berusaha mengamati percakapan orang tua kita. Dan itu membuat kita berusaha mengerti apa yang mereka katakan. Dalam beberapa tahun kemudian, kita pun pada akhirnya tidak hanya mengerti apa yang orang tua bicarakan, namun juga ikut berbicara bersama mereka. Dan inilah yang disebut dengan common skill. Skill yang pada dasarnya memang skill yang normal dan umum dimiliki oleh siapapun, dan ini berlaku berbeda pada ras-ras lain. Ular sebagai contoh berbeda dengan manusia, sementara manusia hanya mampu membedakan berdasarkan pantulan cahaya ke bola mata yang kemudian disebut dengan warna, ular bisa membedakan sesuatu berdasarkan panas atau temperatur di sekelilingnya. Ras lain seperti Serigala Direwolf membedakan segala sesuatu di sekelilingnya melalui indera penciumannya yang memang beberapa kali jauh lebih baik dari manusia. Tahapan skill selanjutnya yang dimiliki oleh seseorang di dunia Tensura adalah kemampuan lanjutan yang disebut dengan extra skill. Pertapa Agung ketika ditanya oleh Rimuru, menggambarkan kalau extra skill ini adalah kemampuan atau skill yang memiliki tingkatan yang jauh lebih baik dari common skill atau skill biasa, atau bisa dibilang juga sebagai versi upgrade dari common skill, baik itu dari segi kuantitas ataupun kualitas. Sebagai contoh, ketika Rimuru pertama kali bertemu dengan Veldora, dia dalam keadaan tidak bisa melihat apapun. Namun kemudian dengan melatih penglihatannya, dia berhasil mendapatkan extra skill yang disebut dengan Magic Sense, atau diterjemahkan sebagai Indra Sihir. Dengan kemampuan ini, Rimuru tidak hanya mampu melihat secara normal, namun dia juga mampu melihat 360 derajat tanpa menengok. Dan tidak hanya itu, dia juga mampu merasakan sihir dan melihat Magic Kule melalui Indra Perasa dan Penglihatannya. Kemampuan ini jauh lebih baik daripada Indra Penglihatan Biasa atau Indra Perasa Biasa. Pada ras lain, seperti misalnya Direwolf, kemampuan ini bisa dilihat dari kemampuan komunikasi mereka. Mereka umumnya tidak bisa bicara dan hanya bisa berkomunikasi melalui lolongan atau sikap-sikap non-verbal. Tapi setelah mereka berhasil dipersatukan oleh pejantan Alpha dan membentuk kelompok, maka mereka akan mendapatkan extra skill thought communication atau telepati sehingga bisa saling berbicara dan berbagi informasi dengan kelompoknya melalui komunikasi pikiran. Skill selanjutnya yang merupakan bentuk evolusi dari extra skill adalah Unique Skill. Seperti namanya, skill ini sangat unik dikarenakan skill ini merupakan skill yang terdiri dari beberapa extra skill dan common skill sekaligus yang pada akhirnya membentuk ciri khasnya tersendiri. Biasanya, Unique Skill ini merupakan bentuk evolusi dari extra skill. Sebagai contoh, Unique Skill milik Rimuru, yaitu Great Sage alias Pertapa Agung, merupakan bentuk evolusi dari extra skill Sage alias Pertapa. Namun fungsinya sendiri sangat jauh berbeda setelah berevolusi. Extra skill Sage atau Pertapa pada dasarnya membuat Rimuru mampu melakukan percepatan pikiran hingga ribuan kali. Namun bentuk evolusinya, yaitu Unique Skill Pertapa Agung, sangat jauh berbeda dari extra skill Sage. Unique Skill Pertapa Agung selain bisa melakukan apa yang extra skill Sage lakukan, bisa juga melakukan hal lain. Sebagai contoh, Pertapa Agung bisa ditanyai seperti layaknya Siri atau Google Voice, sedangkan skill Pertapa tidak bisa. Selain itu, Pertapa Agung memiliki All of Creation yang pada dasarnya adalah mesin pencari Google atau Wikipedia di dunia ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, skill ini bisa dimintai untuk melakukan analisis terpisah atas suatu benda ataupun fenomena. Skill selanjutnya, yang dikenal sebagai skill tertinggi di alam Tensura adalah Ultimate Skill. Ultimate Skill ini biasanya adalah bentuk evolusi dari Unique Skill dan merupakan tingkatan skill tertinggi di Tensura Verse. Ketika suatu individu telah memiliki skill ini, maka dia sudah dapat dipastikan bisa memanipulasi salah satu atau beberapa hukum yang menjadi mekanisme alias pengaturan dunia. Sebagai contoh, Ultimate Skill milik Veldanava, yaitu Justice King Michael, memiliki kemampuan untuk merampas kebebasan bertindak. Skill lain seperti misalnya Last Fool King Asmodeus milik Luminous Valentine bisa digunakan untuk mematikan dan menghidupkan. Sedangkan Ultimate Skill milik Felgrin, yaitu Charity King Reguel, bisa digunakan untuk melakukan akselerasi ataupun percepatan fenomena. Pada dasarnya, Ultimate Skill ini memiliki beberapa skill-skill bawaan lainnya. Sama seperti Unique Skill. Namun biasanya, skill-skill yang dimasukkan ke dalam paket Ultimate Skill adalah skill-skill tertinggi yang kualitas dan kuantitasnya telah mentok di titik tertinggi. Dan biasanya, Ultimate Skill ini memiliki jumlah ekstra skill yang jauh lebih banyak daripada Unique Skill biasa. Baiklah semuanya, itulah penjelasan mengenai skill-skill di Tensura. Dari mulai cara memperolehnya, cara mengevolusikannya, hingga jenis-jenisnya. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.